Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua walaupun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pionetwork dan berita-berita terbaru dari Pionetwork dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik 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 silahkan segera dibuka akun Pionetworknya kemudian kalian klik 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 kliknya seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari Pionetwork ya teman-teman ya dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya nah kabar baik untuk teman-teman teman-teman yang kemarin kalian melihat di coinmarketcap harga Pionetwork IOU turun nah sekarang sudah mencapai harga tinggi ya teman-teman ya nah disini harga tertingginya sempat menyentuh Rp755.000 yang tadinya sempat ke Rp3.000 bahkan ke Rp2.000 ya teman-teman ya sekarang harganya sudah lumayan naik Rp755.000 ya teman-teman ya atau kalau dikurskan ke dolar mungkin sekitar Rp40.000 lebih ya kita coba lihat di bawahnya sini ya teman-teman ya nah disini supply yang beredar disini Rp68.000.000 dan ada penambahan supply maksimum disini sekitar Rp100.000.000.000 ya jadi ini sama seperti PIE yang kita tambang ini supplynya sama juga Rp100.000.000.000 nah pertanyaannya apakah nanti PIE yang kita mining harganya akan mencapai harga seperti GCV mungkin untuk awal open my net harganya mungkin tidak segitu ya teman-teman ya mungkin antara Rp300.000 ya atau mungkin lebih ya atau bahkan mungkin harganya cuma Rp1.000.000.000 mungkin teman-teman banyak yang kecewa ya kita jangan terlalu berfokus ke harga PIE network ya kita fokus ke klik petir terlebih dahulu kemudian teman-teman yang belum KYC silahkan segera KYC buat yang punya banyak referral silahkan teman-temannya yang belum KYC diundang ya atau diinvit agar mereka segera melakukan KYC buat teman-teman yang belum KYC kalian harus rajin untuk mengecek KYC di PIE browser kalian siapa tahu kalian menerima jatah undangan KYC di hari ini nah disini teman-teman saya bawa ke exchange bitmark ya disini untuk harga PIE disini sekitar Rp45,2 ada kenaikan sekitar 7,82% ya buat teman-teman yang belum KYC silahkan kalian cek di KYC browser kalian ya dan buat teman-teman yang punya banyak referral dan mereka belum banyak yang KYC kalian silahkan klik garis 3 di sebelah kiri atas kemudian kalian klik my net disini ya nah kemudian setelah itu kalian scroll ke bawah cari tulisan disini beritahu tim ke KYC dan migrasi kita langsung klik aja kemudian teman-teman cari tulisan disini ada pengingat tim KYC kalian tinggal klik aja ya teman-teman ya nah disini ada keterangan seperti ini tim telah diberitahu selama tim anda telah diberitahu untuk menyelesaikan KYC anda akan dapat memberitahu tim anda lagi setelah 24 jam kemudian kita klik konfirmasi oke nah nanti di akun referral kalian atau di akun kerabat kalian nanti akan ada notifikasinya jadi kalian harus rajin-rajin untuk mengingatkan mereka agar supaya mereka segera melakukan KYC agar supaya target KYC untuk open my net yaitu 15 juta pioner segera tercapai ya teman-teman ya update yang terakhir kemarin di tanggal 16 April sekitar 10 juta pioner sudah lolos KYC artinya kita cuma menunggu 5 juta pioner lagi untuk peluncuran open my netnya yang mudah-mudahan ya teman-teman ya mudah-mudahan open my netnya jatuh di tanggal 28 Juni di tahun 2024 mudah-mudahan ya teman-teman ya mungkin paling telat-telatnya di akhir tahun 2024 semoga target untuk KYC 5 juta pioner ke depannya bisa segera tercapai karena saya yakin teman-teman pioner ini banyak yang sudah capek ya menunggu open my net dari Pi Network apalagi kita mengharapkannya harga tinggi ya teman-teman ya yaitu GZV 314.159 entah harga atau target tersebut akan tercapai atau tidak ya kita tunggu aja nanti ya teman-teman ya karena hanya Kortim dan Nikolas Koukalis dan Ceng Diovan mereka yang berhak menentukan kapan diluncurkannya open my net untuk sekarang tanggal dan bulannya masih dirahasiakan ya teman-teman ya tapi tahunnya ya tahunnya sudah dibeberkan di awal tahun 2024 kemarin katanya di tahun 2024 jika target yang diberikan oleh Kortim tercapai yaitu 15 juta pioner yang lolos KEC dan 10 juta pioner yang migrasi koinnya ke wallet oke buat teman-teman tetap semangat ya kalian jangan lupa di klik petirnya setiap 24 jam sekali dan perasa sandinya disimpan jangan sampai hilang ya karena sebanyak apapun koin kalian kalau perasa sandinya hilang kalian tidak akan bisa mengakses wallet kalian oke sementara ini aja dulu ya teman-teman informasinya mudah-mudahan bermanfaat dan buat teman-teman pioner tetap semangat oke sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh